Pemirsa tiga pelaku pengebuman rumah ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Desa Nyalabu, Daya, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur ditangkap oleh aparat Polda, Jawa Timur. Ketiga tersangka ini adalah Syafi'i, eksekutor asal Desa Nyalabu, Daya, Kecamatan Pamekasan. Arifin yang merupakan dalangnya dari Desa Tejabarat Pamekasan serta Abdul Rashid, perakit bom ikan warga Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka Syafi'i mengaku mendapat dua bom ikan dari Arifin dan diberi upah sebesar 500 ribu rupiah untuk aksi melempar bom. Dari hasil pendalaman, polisi tidak menemukan motif politik dalam kasus pelemparan bom ikan ini. Tersangka Arifin mengaku dendam karena menduga anak korban menjadi informan polisi dalam kasus narkoba. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah bahan baku pembuatan bom seperti bubuk misiu, potasium, dan bahan peledak petasan. Kompetik Sopara A adalah karena dudang terhadap peli-pelini anak Pak Musa ini, KPPS di Desa itu. Karena tahun 2019, tersangka Arifin itu pernah ditakutkan alboba di Polis Pamekasan. Yang bersama-sama mencurigai bahwa pembuatan ini yang menginformasikan kepada Allah.